Saudara kami mohon maaf informasi tadi mengenai 3 orang kawanan pelaku spesialis pembobol rumah dan sekolah kosong di Kabupaten Bangka Tengah berhasil diringkus pihak berwajib. Kita beralih ke informasi lainnya, Polores Pangkal Pinang berhasil meraih penghargaan Polores terbaik di bidang pelayanan publik penerbitan SKCK dan SIM di lingkungan Poloring. Polresta Pangkal Pinang yang dijadikan sampel penilaian Ombudsman RI tahun 2017 juga meraih nilai rata-rata tertinggi dari 153 Polres di Indonesia. Polresta Pangkal Pinang memiliki nilai rata-rata tertinggi dari 153 Polres di Indonesia dengan nilai rata-rata sebesar 106 dari akumulasi produk pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan pemohonan SIM baru perseorangan atau SIM A dan C. Polres Pangkal Pinang berhasil menyisihkan polres lainnya seperti Polres Karimun, Polres Banjar, dan lain sebagainya. Di dalam provinsi, Polres Pangkal Pinang juga mengungguli beberapa polres lainnya seperti Polres Blitung Timur dengan nilai SKCK 100 dan SIM nilai 102, Polres Bangka 98 dan 101, Polres Bangka Barat 89, 107, dan Polres Blitung untuk SKCK nilai 100 dan SIM nilai 88. Dengan nilai ini, Polresta Pangkal Pinang memperoleh nilai kepatuhan tinggi atau zona hijau dan memenuhi standar pelayanan publik yang baik. Jajaran Polres Pangkal Pinang melalui Kabak Ops Kompol Ras Pandi juga berjanji akan terus menjaga kualitas pelayanan publik bidang penerbitan SKCK menjadi lebih baik. Kedepan, karena kita sudah mendapatkan penghargaan, kita wajib mempertahankan penghargaan tersebut. Kemudian kita berupaya jangan merasa puas dengan penghargaan. Kita berupaya mencari inovasi baru berkaitan pelayanan tersebut. Sehingga masyarakat jangan sampai ada komplain. Jangan kita sudah mendapatkan penghargaan, kita terlainah. Sehingga masyarakat merasa komplain dengan pelayanan kita. Kita hilangkan komplain sekecil apapun. Dan kita laksanakan pelayanan maksimal, pelayanan primus. Penilaian kepatuhan tinggi atau zona hijau terhadap standar pelayanan publik sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang dilakukan terhadap instansi lembaga vertikal oleh Ombudsman RI Perwakilan Bangka Blitung ini diharapkan mampu menumbuhkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di seluruh Polres yang ada di Bangka Blitung. Nilai dari pelayanan SKCK itu sendiri untuk Polres Pangkal Pinang adalah 105. Kemudian untuk pelayanan SIM-nya adalah 107. Jadi kalau diakumulasi nilai rata-ratanya adalah 106. Jadi nilai 106 itu Polres Pangkal Pinang merupakan nilai yang tertinggi se-Indonesia sebetulnya. Dari 153 Polres-Poresta yang kita ambil sampel dan yang kita nilai itu. Kedepannya di tahun 2018, Ombudsman RI Perwakilan Bangka Blitung juga berencana menjadikan Polres Bangka Selatan sebagai sampel penilaian Ombudsman dalam bidang pelayanan yang sama yaitu penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan permohonan SIM. Dari Bangkal Pinang, Farul Ginasyam Syudin mewartakan. Terima kasih telah menonton!